Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Perkenalkan nama saya Solihin Boya Dari Komplek Arumsari Cirebon Sumber Mohon maaf saya mau bertanya Boya Menyimpang dari tema yang ada Yaitu mengenai bab ilmu tawhid Boya Ilmu? Ilmu tawhid Saya pernah mendengar bahwa ilmu tawhid itu Dibagi dua pengertian Yaitu ilmu tawhid yang namanya Arububiyah dengan tawhid al-Ulhiyah Contoh dari sifat Tawhid Arububiyah yaitu Bahwa yang menciptakan seluruh alam Seluruh langit bumi Langit dan bumi berserta seluruh alam isinya Yaitu Allah Begitu juga dengan yang memberi rizki Yang memberi kesehatan, yang memberi jodoh Kematian dan lain sebagainya Adalah Allah Ta'ala Itu yang disebut tawhid Arububiyah Dan contoh tawhid al-Ulhiyah Yaitu bahwa Allah Ta'ala itu Maha melihat dan maha mendengar Tetapi sifat maha melihat Allah Ta'ala ini Tidak disertai dengan sifat Tidak seperti Disertai dengan mata Seperti mahluknya Begitu juga sifat maha mendengarnya Allah Tidak disertai dengan telinga Dan seterusnya Tentang sifat Allah Ta'ala Yang terdapat di dalam ilmu tawhid Dengan apa yang dinamakan Akweid 50 Saya pernah mengaji Bab tawhid sama guru saya Bab tawhid yang diambil dari Kitab Kifaitul Awam Dan Fatul Mu'in Dan juga Syarah Matni Aslanusiyah Hanya saja Saya belum sempat diaji Tentang bab tawhid yang dibagi dua itu Arububiyah dan Uluhiyah Karena beliau sudah meninggal duluan Pertanyaan saya Satu Apakah benar ilmu tawhid itu Terbagi dua pengertian Yaitu Al-Uluhiyah dengan Arububiyah Jika benar Mohon penjelasannya Dirujuk dari Kitab Bapak Dan pertanyaan kedua Apakah benar Tawhid Arububiyah itu Contoh-contohnya Seperti yang digambarkan tadi Baik Baik Itu saja Assalamualaikum Wabarakatuh Apa yang ditanyakan Bukan saja Tawhid Uluhiyah Arububiyah Anda sudah masuk Tawhid sifat Asma'was sifat Sebenarnya ada tiga disitu Yang sering disebut oleh Sebagian orang Ada menyebut masalah mata Dan sebagainya Itu adalah masuk Tawhid asma'was sifat Bagi yang membaginya Jadi Bukan dua saja Adalah Uluhiyah Arububiyah 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 Nah Itu adalah Pembagian Tawhid Uluhiyah Dan Arububiyah Adalah tidak pernah ada Pada Salafunas Soleh Yang benar adalah Uluhiyah sama Arububiyah Tidak bisa dibisah Tidak ada orang yang sudah Tawhid Uluhiyah Belum Arububiyah Tidak ada akad tawhid Jadi adalah Itu adalah termasuk Taksim pembagian Yang tidak pernah ada Dan tidak perlu diikuti Yang demikian itu Karena apa Pembagian ini Seolah mengatakan Orang-orang Arab Sudah mengatakan Tuhannya Allah Cuma dia tidak Mengisahkan Allah Maka dia sudah Tawhid Belum tawhid Jadi orang Arab Yang menyembah berhala Dia kalau ditanya Tuhannya siapa Allah Itu namanya Sudah bertawahid katanya Dipisah antara Tawhid Uluhiyah Sama Arububiyah Tidak bisa dibisah Tawhid Uluhiyah Ya Arububiyah Yang orang bertawahid Uluhiyah Belum Arububiyah Tidak sah tawhidnya Maka pembagian itu Tidak usah didengar Adapun asma'afat sifat Itu adalah Untuk Kalau tujuannya adalah Untuk menyebut Sifat-sifat Allah Dan namanya Allah Dengan penjelasan Yang benar Tidak ada masalah Tapi yang menjadi masalah Adalah saat Menyebut tohi asma'afat sifat Adalah untuk Menyesatkan Sebagian kaum muslimin Yang dengan Luaman hajtafid Sama ta'wilnya Menjadi salah mereka Ini Maka itu pembagian Tidak pernah dia Kaum ahli sunnati wal jama'ati Khusususnya Asya'i rahmatullillah Tidak ada pembagian itu Jadi itu adalah Pembagian Yang apa yang anda Belajari sudah benar Yaitu Memahami dengan Sifat 20 dan yang lainnya Di dalam Sifat 20 adalah Terdapat uluhiyah Rububiyah Semuanya sudah ada Semuanya Bahkan asma'afat sifat Tapi dengan Manhaj Salafuna soleh Dan manjad ulama'una Semuanya Adalah dengan Manjad ta'wil Dan manjad ta'wil Yang selama ini Ada dalam ilmu akidah Jadi itu pembagian Tidak perlu anda dengar Selesai Cukup Selama ini anda sudah betul Akidatul awam Dan yang lainnya Anda memahami Allah Awujud Kitab Dan seterusnya Dan sifat Allah Tidak hanya 20 Dan fitnah juga Yang disebarkan sebagian Orang yang punya Pembagian itu Katanya ada Sifat Kok hanya 20 Siapa yang membatasi Tidak Kaum asyairah Tidak membatasi Sifat 20 Akan tapi Sifat 20 Itu adalah Sifat-sifat Yang perlu dibahas Secara detail Dan khusus Karena setiap sifat Itu ada Mengandung Ada yang berbeda Wujud Allah Ada kaum ateis Kemudian Kitab Bakok Fala sifat Sesat Kudrah Irodat Muqtazilah Yang berbeda Kalam Juga perbedaan Dan kaum Muqtazilah Sehingga dibahas Secara khusus Karena apa Dibalik sifat-sifat Itu ada Perdebatan Tapi kalau Rahman Rahim Sifat Allah Juga Nama Allah Tidak boleh dibahas Semua sifat Allah Makasih Selesai Jadi seperti itu Jadi tidak ada Pembagian-pembagian Seperti itu Tidak ada Cuma Kalau ada Ingin mengatakan Masalah Kalimat Tauhid Rububiah Tidak usah Dibisahkan Tidak ada istilah Orang bertauhid Uluhiyah Tapi belum Rububiahnya Tauhid Rububiah Belum Uluhiyah Tidak ada Semuanya adalah Satuan Yang tidak bisa Dibisahkan Jadi boleh kita Menggunakan istilah Rububiah Tapi jangan Dibisah dengan Uluhiyah Uluhiyah saja Tidak ada Harus ada Rububiahnya Yang repot Dibisah-bisah Seorang ada orang Sudah bertauhid Uluhiyah Tapi belum Tauhid Rububiah Tidak ada Sudah bertauhid Uluhiyah Seperti itu Ini adalah Masalah Tauhid Sudahlah Anda yang Tidak pernah Tidak pernah Mendengar ini Lebih baik Tidak mendengar Sudahlah Kembali kepada Akidah yang Selama ini Anda pelajari Allah wujud Hitam Bakok Selesai Sudah Tidak usah Macem-macem Wallahu'alam Bisawab Sub indo by broth3rmax